Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama channel SpatoPS Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah tips dan juga tutorial Yaitu tentang bagaimana cara mempercepat aplikasi Microsoft Office apabila dibuka Nah ini akan saya contohkan di aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu Pertama kita buka aplikasi Microsoft Word Untuk versi yang saya gunakan ini versi 2016 Kita buka saja sebuah lembar kosong Nah setelah aplikasi Microsoft Word terbuka Kita pilih menu file Kemudian pilih menu option Nah disini kita pilih di bagian trust center Kemudian kita pilih di bagian menu trust center setting Selanjutnya kita pilih di bagian protect view Kemudian silahkan hilangkan centang kepada ketika point disini Selanjutnya silahkan buka di bagian macro setting Nah ini kita pilih disable all macro without notification Nah kita cek di bagian protect view tadi apakah masih ada centang Nah apabila sudah kita klik tombol ok Kemudian silahkan buka kembali menu file Pilih di bagian menu option Pilih di bagian menu option Pilih di bagian menu advance Nah di bagian tampilan disini di bagian sebelah kanan kita geser ke bawah Pilih di bagian general Nah disini kita hilangkan centang di bagian update automatic link at open Apabila sudah kita klik tombol ok Nah kemudian kita tutup Selanjutnya silahkan teman-teman cek apakah ada perubahan dari kecepatan ketika aplikasi Microsoft Word dibuka Nah disini dari pengalaman ini akan lebih cepat Nah kemudian bagaimana apabila di aplikasi Microsoft Excel Caranya juga tidak jauh berbeda Kita buka aplikasi Excel nya Teman-teman buka lembar kosong Kemudian pilih menu file Klik di bagian menu option Kita pilih trust center Nah disini pilih menu trust center setting Selanjutnya di bagian protect view tadi kita hilangkan ketiga centang pada ketiga point Kemudian pada macro setting Kita pilih disable all macro setting Apabila sudah kita klik tombol ok Kemudian klik ok Nah buka kembali menu file Pilih menu option Kita pilih di bagian menu advance Pilih di bagian general Kolom general disini Hilangkan centang di bagian axe to update automatic link Apabila sudah klik tombol ok Nah kemudian silahkan tutup Silahkan bandingkan ketika sebelum dan sesudah menerapkan dari tutorial yang saya bagikan Nah mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax